Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Risa Keira Reisafia hari ini aku mau unboxing lagi teman-teman, karena aku udah jarang upload video jadi hari ini aku mau unboxing mainan ini tuh kayak mainan, tapi mesin gitu, buat anak-anak jadi disini aku kan punya 2 mainan yang buat unboxing jadi aku mau unboxing 1 dulu nih aku mau bikin 1 dulu ya, yang mana ya ini dulu teman-teman ini tuh jadi ATM bang dan ini mesin alat cerut es batu, ini tuh baru ya tuh, warnanya ungu bagus, ada warna biru juga sih tuh, ada 2 warna tapi, karena aku mau buka yang ini dulu, jadi itu nanti aku mau unboxing ya, tapi di video berbeda, bukan di video ini aku unboxing itunya makanya kalian kalau penasaran sama aku unboxing itu, terus di videoin kalian jangan lupa cek terus ya di youtube aku Alisa Keredesafia hari ini kita daripada lama-lama kita buka dulu yuk ini aku ombang oke, gini ini udah ada angkanya karena tadi eh, karena aku udah masukin baterai ya jangan lupa dimasukin baterainya kita buka ini 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 ada tulisan kartu ini hanya dapet di gunakan pada mainan ATM saja pada mainan ya berarti ini gak bisa dibuat buat beneran ya soalnya ini kan buat mainan main di telpon nih aku beli yang main di telponnya tuh bagus ya terus kita dapet uang-uangan uang mainan ini ada tulisannya ya uang mainan kita dapet 5 uangnya ada 10 ribu 20 ribu 5 ribu 50 ribu sama 100 ribu jadi sekarang daripada lama-lama aku mau keluar di musimnya nih teman-teman aku taro dulu ya bagus banget nih kita taro sini dulu boxnya tada bagus banget bagus banget ya tuh gambarnya dibawahnya ada gininya mungkin biar gak kegeser-geser ya disini buat ini ini tuh buat masukin baterainya tadi aku udah masukin baterainya jadi udah ada angka-angkanya kayak gini ya ini tuh ada buat suaranya juga dia nanti bersuara gitu tapi ini bagus kayak ATM beneran tapi cara ngambil uangnya beda sih ini buat masukin uang kalau mau ngambil uangnya tuh dibuka lah sini-sini soalnya aku udah sebelumnya juga aku udah baca buku panduannya teman-teman disini juga kita udah dapet buku panduannya ya karena aku udah baca jadi aku udah tau jadi cara bukanya tuh gini cara masukin kartunya ya cara cara ngambil uangnya tuh gini teman-teman nih jadi pada lama-lama kita coba masukin dulu ya kartunya eh tunggu bencana aku mau coba pencet satu teman-teman tapi ini bagus lah jadi kan kita udah aku nabak pencet terus belum dikasih ya belum dimasukin kartu jadi dia langsung bilang sudah akan masukkan kartuan dan suaranya tuh dari sini ya buat yang lainnya suaranya nah sekarang kita masukin dulu yuk kita coba tada kita masukin passwordnya dulu teman-teman nih disini tadi aku udah baca disini tuh kalau pertama-pertama kita kan masukin pin ya kan eh kita pertama kali masukin ini kan pastikan suruh masukin password terus disini udah ada tulisannya tuh pertama masukkan kosong-kosong-kosong teman-teman ya kita disuruh masukin baterai eh suruh masukin passwordnya kosong-kosong dulu karena kita baru pertama kali masukin baterai jadi kita isi yang kosong-kosong coba ini kok ini sih kalau dicoba juga ada suaranya sekarang dicoba kita kita masukin ya password kosong-kosong-kosong udah nih kalau cuma 4 digit digit-digit ya digit-digit tuh cuma 4 kali terus kita klik enter ya coba bisa dong udah bisa tuh udah bisa berarti kalau udah kayak gini berarti udah kebuka teman-teman nah sekarang kita tuh sekarang terserah mau ngapain aja disini nah karena tadi aku udah baca buku pandangnya jadi aku udah ngerti teman-teman cara penggunaan si ATM ini kalian juga kalau mau beli ini harganya 100 ribu aku beli di Shopee ya harganya tuh 100 ribu berapa gitu 100 ribuan lah ya ya ini aku beli harganya 100 ribuan tapi lebih sih 100 ribu lebih terus aku lupa berapa terus kalau kalian mau gunain juga jangan lupa masukin baterai masukin kartu sama kalian baca buku panduannya dulu ya biar ngerti atau bisa nonton video ini nah ini aku tadi aku udah baca jadi aku udah ngerti cara penggunaannya ini buat masukin koin ini buat masukin uang teman-teman uang eh buat masukin uang sini tapi ngambilnya tuh dia manual gitu kita dari sini bayang kayak ATM mesin yang gede itu keluarin dari sini beda guys ya kok bingung yang kayak gini sebenernya kayak mirip ATM banget ya sama ATM sih terus sekarang aku mau coba nih disini tuh banyak gambar-gambar tuh fitur-fitur fitur-fitur disini ada buat deposit deposit nah jadi kita kalau mau deposit deposit tuh masukin uang kesini teman-teman kita bisa nabung ya bisa masukin uangnya tuh kesini dari sini jadi karena aku udah punya jadi kita coba yuk masukin uang teman-teman nih uangnya kita pake yang bohongan dulu ya uangnya ini soalnya uang mainan teman-teman ya ini uang beneran cuma uang mainan maksudnya uang beneran ya cuma ini kecil ya jadi aku mau coba masukin 10 ribu dulu nih teman-teman 10 ribu ya sekarang kita coba masukin kita klik yang ini kita tulis 10 ribu kita tulis 10 ribu nah kita udah tulis 10 ribu nih teman-teman sekarang kita tinggal masukin masukinnya tuh sambil tekan tombol enter tombol enter ya ini enter terus kita masukin dan ini tadi aku udah masukin uangnya tapi maaf ya kalo kurang jelas jadi sekarang kita mau coba lagi teman-teman coba masukin deposit ya kedua nih tulisannya tuh kita yang ini kalo mau nabung deposit ya kalo nabung tuh dia bakal bilangnya deposit gitu kita coba aku mau nanti mau nabung 5.000 5.000 5.000 kita tulis 5.000 dulu ya teman-teman aku udah tulis 5.000 nih teman-teman kita masukin yuk sambil masukin sambil kita masukin dulu teman-teman kita masukin terus kita tekan enter tuh kan jadi gitu kita masukin dulu uangnya terus baru selesai baru dia bilang aneh berhasil menabung sejumlah 5.000 rupiah jadi tadi disini aku udah nabung kan 10.000 sama 5.000 terus bagusnya juga ini kita bisa lihat total uang kita tuh berapa ya nih kita klik total tuh total ya total kita masukin dulu ya kita masukin dulu ya kosong-kosong-kosong 1 2 3 4 terus kita klik enter dan kita coba ke total nih total ya total teman-teman kok gitu sih kan tadi aku udah oh iya teman-teman lupa 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 kan jadi tadi aku udah masukin padahal aku baru masukin 10.000 sama 5.000 kan harusnya kan totalnya 15 tapi ini bukan salah ATM-nya kok tadi karena aku baru inget pas tadi aku masukin 10.000-nya itu aku kekliknya 2 kali enter nah nah gitu jadi anda berhasil anda berhasil memasukkan 10.000 rupiah jadi kehitungnya disini itu 20 teman-teman jadi kita juga kalau mencet sekali aja teman-teman jangan kayak aku tadi jadinya ke deteksinya 25 jadi gitu teman-teman caranya terus kalau kita mau ganti password-nya terserah kita gitu angkanya berapa yang penting 4 digit ya teman-teman gak bisa lebih nih yang penting eh maksudnya kalau kalian mau ganti password-nya kalian bisa klik ini password ini tuh ya kita bisa klik disini kita bisa masukin jadi cara gantinya tuh kita bisa masukin jadi cara gantinya cara ganti password tuh kita masukin 00 dulu kayak yang pertama kali masukin dulu terus kalau udah baru deh kalian ganti dengan angka berapa ya sekarang kita coba yuk ganti password-nya disini kita tulis 00 lalu ya kok gitu sih gimana cari ganti password bambang teman-teman tadi aku sebenarnya udah baca loh tapi lupa jadi kita baca dulu cara nih cara mengganti pin ada nih ya kita baca dulu teman-teman biar ngerti kalau gak ngerti cari aja di buku panduan aku udah agak ngerti sih kalau ini kalau masukin uang kalau itu tapi passwordnya setiap mesin mempunyai pin pada awal 00 00 untuk mengganti pin masukkan kartu bank dan pin awal anda yang yang anda yang benar dan tekan enter kemudian tekan password lalu layar akan berkedip setelah itu masukkan pin awal kemudian masukkan pin baru anda harus tekan enter untuk konfirmasi oh jadi kita harus keluarin terus masukin lagi kartunya teman-teman silahkan masukkan password aja kita masukin lagi ya 00 00 coba kita password silahkan masukkan password lama anda nah tadi aku udah masukin kartunya lagi dan ternyata bisa jadi kalau kalian mau ganti password kalian cabut dulu kartunya terus baru pasang lagi jadi nanti dia bisa tadi dia suruh masukin password lama jadi kita masukin 00 udah terus kita klik enter silahkan masukkan password baru ada nah terus kita terserah deh mau ganti password kita dengan angka berapa ya disini aku mau coba tapi ini privasi aku mau coba berapa ya aku mau coba harus 4 digit teman-teman tapi gak tau sih bisa gak kurang dari 4 digit coba kita coba keluarin terus masukin lagi angkanya tetap silahkan masukkan password ada coba kosong-kosong nah udah bisa kebuka teman-teman tapi aku tadi belum ganti passwordnya teman-teman tapi aku mau tetap kosong-kosong aja ya teman-teman jadi aku cuma ngasih tau cara mau ganti password aja tapi aku passwordnya tetap mau 0-0 jadi aku gak mau ganti tadi aku cuma cuman nyontohin aja cara ganti password sekarang aku mau contohin ke kalian teman-teman cara mengambil uang yang udah ada di dalam sini jadi koinnya gak dapat juga tuh koinnya dimasukin sini katanya bisa mendeteksi berapa kita masukin uang koin mendeteksi berdasarkan beratnya terus bentuknya juga kalau seribu kan kayak tipis gitu ya kalau 500 kan kayak tebal gitu sekarang kita coba ambil ya teman-teman nih kita klik disini di yang deket tulisan AC disini kita kita masukin password dulu 0-0-0 ya teman-teman terus kita klik enter nah jadi kalau setiap kita klik enter bakal bunyi tanaman gitu yang bagus banget gitu aku seneng banget nih kayak gini terus kita mulai deh klik yang ini yang bisa mengecek pembina yang ingin kita ambil pembina yang ingin kita ambil berapa nih teman-teman misalnya kita kan tadi udah masukin 25 ribu kita masuk kita ambil 5 ribu dulu ya teman-teman jadi kan sisanya 20 ribu tapi tetep kedeteksi gak dia tau gak kita udah sisa uang kita berapa sekarang kita juga lagi silahkan masukin 5 ribu aja oh tadi kayaknya keluar teman-teman kalau kita lama ngomong gak dimasuk-masukin nanti dia bakal keluar sendiri jadi kita harus masukin password lagi apa-apa ya teman-teman masih 0-0 sama kayak tadi nah sekarang kita pencetan mesin aja buat ngambil cepet jangan ngomong 5 ribu dia tuh bilang mau ambil berapa jadi karena aku mau ambil 5 ribu jadi kita terus 5 ribu teman-teman 5 ribu bukan 5 ya nah 0-nya 3 teman-teman ini tetep pakai 0 ya 5 ribu terus kita klik enter silahkan 5 ribu masih ini anda telah mengambil pesan 5 ribu oh iya teman-teman aku juga mau kasih tau ke kalian jadi kalau misalnya kalian bilang mau ngambil uang nih terus kalian buka gini selain dibuka kalian tuh bakal ada ada lampunya disini teman-teman tadi nyalakan kalian lihat dan juga nah teman-teman kalian tahu itu apa jadi itu tuh alarm yang terdapat dalam mesin ini jadi kalau misalnya kita apa namanya kita lupa nih nutup ininya terus kita tinggal misalnya kayak ATM beneran terus kita lupa tutupnya teman-teman ATMnya terus dia otomatis bakal ada alarmnya kayak tadi jadi kita keingat buat nutup si takutnya kan ada orang yang nyuri uang kita ya kan nih teman-teman tapi bagus banget dan juga dia tuh apa ya kalau misalnya kita nih nabung sejumlah 25 ribu terus kita contohnya ya buat terus kita coba-coba nih ngambil 26 ribu karena kita kan cuma punya uang 25 ribu kita ngambilnya 26 ribu nanti dia bakal bilang saldo anda tidak mencukupi nih kalau kalian gak percaya mari kita coba nih kita lihat ya totalnya berapa kita lihat dulu totalnya berapa tadi sebenarnya aku udah kuik si mau ngambil 5 ribu tapi tadi aku lupa aku gak ambil karena takut tadi ada alam jadi aku langsung nutup kita password dulu ya 000 ih kok gitu sih silahkan masukkan password ada eh salah salah terus kalau kita salah masukin password juga coba kita klik enter misalnya nih kita masukin passwordnya asal terus kita coba enter salah jadi ini tuh bagus banget jadi kalau kita ada kesalahan dalam ATM ini ya tuh bisa bilang misalnya kayak passwordnya salah password yang anda masukkan salah terus kita suruh coba lagi 000 tadi aku salah terus kita baru udah enter kalau udah 00 gitu temen-temen kan bagus banget ya dan aku kan tadi udah bilang ke kalian kalau kita ngandelnya 26 ribu dia gak bakal bisa karena kita kan tadi sisa uangnya udah sekarang kita coba ambil 25 ribu ya karena kita kan udah 20 ribu tadi juga aku udah bilang ke kalian ini tuh 20 ribu apa sih tadi aku udah bilang apa ya oh iya kita juga kalau kita uangnya udah tinggal 25 ribu 25 ribu terus kita mau ngambilnya 26 ribu itu gak bakal bisa nih lihat aja tekan tadi uang aku totalnya tambungannya kan 20 ribu sekarang kita coba yuk ambil 26 ribu ya kita call ini masukin password dulu temen-temen masukin lagi masukin lagi nah sekarang kita kemudian misalkan misalnya 26 ribu karena tadi kita total total tambungannya udah tinggal 20 ribu coba 25 aja deh 25 ribu aja ya coba karena tadi kan tambungan kita udah tinggal 20 ribu kan coba eh 25 ribu nih udah 25 ribu ya temen-temen sekarang kita coba nih apa 200 ribu aku kurang tau sih sekarang kita coba aja ambil ya pasti kayaknya gak bisa soalnya aku tadi udah lihat di buku paduannya ih kita harus sambil lagi tadi kelamaan ngomong jangan ngomong jangan ngomong terus kita klik lagi yang ingin kita ambil itu 25 ribu ya contohnya 25 ribu ini 25 ribu bentar kok aku baru inget gitu sekarang kita klik enter tuh kan dia kalau misalnya kita uang kita udah tinggal 20 ribu dia eh kita ngambilnya 26 ribu dia bakal bilang selalu anda tidak mencukupi jadi ATM ini tuh bagus banget temen-temen jadi kalian bisa belajar pake ini buat kalian yang mau belajar menabung ini bisa pake ini di kardusnya juga ada tulisan nih temen-temen tulisan nih membantu anak-anak belajar menabung sejak gini jadi ini bisa ditakuin buat anak-anak temen-temen karena biar semangat belajar menabung pake ini temen-temen ATM ini kalau kita kan belum ini kan belum tau kayak di mesin ATM yang gede gitu kan yang suka dari APMart Mnermart gitu kan jadi kita bisa pake ini temen-temen untuk menabung dari sejak dini biar kita udah terbiasa kalau udah gede nabungnya menabungnya itu bagus loh dan juga ini tuh harganya cuma Rp100.000 berapa gitu ya lupa banget Rp130.000 apa Rp140.000 lupa ya pokoknya segitulah segituan pokoknya di atas Rp100.000 ya di atas Rp100.000 ini harganya tapi lumayan murah sih gak yang mahal-mahal banget bagus banget ya buat kalian yang mau beli bisa dibeli di Shopee atau di toko online shop lainnya temen-temen bagus banget ya nah sekarang aku bakal nunjukin contoh masukin pake koin temen-temen koin yuk bentar ya aku ambil koinnya dulu oke temen-temen aku udah ambil receh nih ya tapi cuma 100 100 perak sama 200 perak tapi dia bakal mendeteksi gak ya soalnya aku udah pernah nyoba nabung juga berapa kali gitu disini dia mendeteksi Rp500 sama Rp1.000 bisa mendeteksi ada memasukkan 1000 Rp1.000 gitu dan sekarang kita coba langsung masukin tanpa diketik soalnya ini katanya bisa langsung mendeteksi temen-temen yuk kita coba aku coba pake 100 100 perak dulu ya temen-temen eh kok enggak eh kok enggak kita harus kesini dulu terus baru masukin lompat-lompat tadi kan emang aku masukin 200 Rp100 yang 100 perak tadi enggak kehitung temen-temen disini tapi enggak apa-apa tapi berarti bener ya dia bisa mendeteksi bagus banget ini buat nabung zaman sekarang anak-anak tuh kan nabungnya kan kadang pengennya tuh kadang kayak apa gitu kayak males gak males sih kayak kurang seru gitu jadi kalian bisa pake ini biar seru nabungnya biar makin biar makin rajin nabungnya temen-temen ini untuk sejak dingin juga bisa temen-temen sejak dingin itu sejak kecil nah kayak gini mungkin segitu aja video dari aku tapi sebelum pengakhiran video aku mau coba masukin uang beneran ini ya uang beneran ini uang aku temen-temen adik aku hari ini gak ikut video tapi dia ada kok tapi dia mau mandi gitu adik aku ada temen-temen dan aku mau coba masukin 100 ribu ini uang beneran juga ada tulisan uang beneran si hai aja deh si hai jom nah tadi ada adik aku ya temen-temen ini temen-temen sekarang kita coba masukin ya temen-temen jumlah deposit kita 100 ribu ya temen-temen kita coba ketik nah kita udah ketik nih temen-temen 100 ribu sekarang yuk kita masukin terus baru kita pencet enter temen-temen kita masukin dulu kalau sini kalau bisa digulung gini ya temen-temen biar gak nyangkut uangnya didalem nanti susah dibuka soalnya aku udah pernah nyangkut tapi tetep bisa dibuka sih cuma kayak uangnya tuh jadi lecek-lecek gitu karena nyangkut nah terus kita ya ya udah udah ini temen-temen udah keluar jadi kita klik aja nah ini udah 100 ribu kita enter mana tadi kita udah masukin uangnya ya 100 ribu bandar berharga menabung 100 ribu rupiah wih deh temen-temen jadi kita udah nabung nih ini uang aku yang belokan aku ngasih dimasukin ya yang penting ini udah bisa buat menabung temen-temen kalian udah bisa baca menabung gak disini nih temen-temen disini juga ada targetnya nih jadi aku salah temen-temen kalau salah dilanjutin aja tuh kalian klik enter terus kalian masukin aja lagi daripada gak bisa di apa-apa tadi aku salah passwordnya nah kita lihat target jadi aku tuh belum ada target temen-temen disini kalian juga bisa berapa targetnya gitu nah disini ada tulisan targetnya dan disini tuh banyak menunya temen-temen bukan cuma itu-itu doang ya dan setiap kalian ngeklik apa gitu kalian pencetnya enter ya temen-temen dan biar ke password udah selesai kliknya enter biar bisa dan sekarang sekarang aku mau coba keluarin semua uang yang ada disini temen-temen kita lihat dulu totalnya berapa ya silahkan masukkan password aja kita masukkan password dulu kita lihat totalnya ya oh segitu temen-temen jadi kita ambil ya temen-temen uangnya yoyo ambil ya ambil nah tadi itu aku mau nanti semuanya uangnya soalnya biar di dalamnya gak ada isinya biar kosong kita tulis 120 200 jadi kan 120.200 ya terus kita enter kalau kita langsung ditutup tanpa harus nunggu alarm juga bisa temen-temen jadi kita ingat nanti kalau ada alarm berarti kita lupa buat nutup ini kita langsung tutup ya nah kalau kita langsung tutup sebelum menunggu alarm bakal sebelum ada alarm bakal bunyi kayak tadi jadi berarti itu tuh udah ketutup temen-temen udah ketutup rapet dan udah gak bisa dibuka lagi kalau udah ketutup kita harus masukin password dulu baru bisa deh kebuka harus ambil uang dulu kalau kayak gini uang kita kan udah kosong terus kita mau ambil uang nih karena mau buka ini kita gak bakal bisa dibuka temen-temen karena kita gak ada saldo jadi kita harus masukin uang dulu temen-temen jadi kayak gitu bagus banget ya nih mainan ini harganya cuma 100 ribu kalian bisa beli di online shop online shop ya terdekat online shop kok terdekat maksudnya online shop online shop itu ya sekarang kita masukin lagi ya temen-temen ke wadahnya ya karena aku udah selesai mainnya sekarang kita cabut kartunya nah kayak gini temen-temen sekarang kita masukin dulu ya temen-temen mesin ATMnya selamat menikmati nah udah selesai temen-temen kita main ininya mungkin segitu aja ya video dari aku jangan lupa di like comment share and subscribe bye-bye jangan lupa subscribe ke channel aku dadah dadah oh iya temen-temen di ATM ini juga fiturnya cuma bukan cuma itu itu doang temen-temen di ATM ini juga banyak fitur-fitur lainnya mulai dari untuk mengambil uang kayak gitu kayak gitu temen-temen cara liat total alarm password cara ganti password target enter dan juga lainnya buat kalian yang mau beli bisa dibeli di online shop yang kalian suka ya temen-temen ini harganya cuma 100 ribuan atau gak tau sih ada yang lebih murah lagi atau enggak mungkin segitu aja video dari aku bye-bye